Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat Feby Kali ini kita akan membahas tentang 10 pahlawan nasional dari tanah Banten Sebagai mana daerah-daerah lain di Indonesia yang kaya akan sejarah Banten juga tidak jauh berbeda seperti daerah lainnya Banyak juga pahlawan dan pejuang yang lahir dari provinsi Banten Berikut ini 10 pejuang dari tanah Banten serta penjelasannya Yang pertama Sultan Agung Tirtayasa Lahir di Banten pada tahun 1631 Sultan Agung Tirtayasa adalah putera dari Sultan Abdul Ma'alli Ahmad dan Ratu Marta Kusuma Raja dan Ratu Banten pada tahun 1640 sampai 1650 Ketika ayahnya wafat Beliau diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Ratu dan Pangeran Dipati Beliau menjadi Sultan setelah kakeknya meninggal dunia dengan gelar Sultan Abdul Patih atau Abdul Fatah Dan nama Sultan Agung Tirtayasa didapat ketika beliau mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang Beliau terkenal dengan perlawarannya kepada Belanda karena monopoli perdagangan yang dilakukan VOC Sehingga kesultanan dan rakyat Banten mengalami kerugian Yang kedua MR Sapruddin Prawira Negara Lahir pada 28 Februari di Serang, Banten Dan meninggal di Jakarta pada 15 Februari 1989 Pahlawan nasional dari Banten ini pernah menjabat sebagai presiden Atau ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia Ketika agresi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 Menjatuhkan pemerintahan sah RI di Yogyakarta Ketika itu beliau menjabat Menteri Kemakmuran RI Dan mendapatkan mandat dari wakil presiden Muhammad Hatta Yang ketiga, Regen Kiai Haji Syamun Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Wasid Seorang patriot dari Banten Dilahirkan di kampung Beji, Bojonegara, Serang Pada 5 April 1894 Beliau adalah komandan dari Divisi Batalion 99 Tentara Rakyat atau Pembela Tanah Air Disingkat menjadi PETA Yang menentang pemerintahan Hindia, Belanda dan Jepang di Banten Beliau merupakan residen pertama Banten pada periode Tahun 1945-1949 Dan seorang ulama pejuang yang karismatik Pernah mendapatkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir Setelah pendidikannya selesai Beliau mendirikan perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil di Cilegon, Banten Beliau meninggal di Kamasan Cinangka, Serang Pada tanggal 28 Februari 1949 Keempat, Kiai Haji Wasid Lebih dikenal dengan nama Ki Wasid Beliau adalah seorang pejuang yang memimpin pada perang Cilegon di tanggal 9 Juli 1888 Sampai gugur pada 30 Juli 1888 di Banten Beliau adalah murid dari Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Abdul Karim Al-Bantani Sebagai seorang pejuang, beliau ahli dalam kemampuan strategis Seperti melakukan komunikasi-komunikasi politik Dengan para ulama serta pejuang lainnya di dalam dan di luar daerah Banten Untuk melawan penjajah Belanda Yang kelima, Kiai Haji Abdul Fattah Hassan Beliau adalah wakil residen Serang yang memerintah bersama Kiai Haji Syam'un pada periode tahun 1945-1949 Selain seorang ulama, murid utama Kisham'un lulusan Universitas Al-Azhar Mesir dan pesantren Al-Khoyriyah Beliau adalah pejuang kemerdekaan RI dan juga anggota BPUPKI serta KNIP Lahir pada tahun 1912 dan hilang pada 1949 setelah bergerilya dan Kisham'un ditahan oleh Belanda saat agresi militer Belanda II Sejak itu, beliau tidak kembali Tidak diketahui apakah ikut tertangkap atau telah wafat Yang keenam, Sheikh Nawawi Al-Bantani Beliau adalah seorang ulama yang lahir di kampung Tanara Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1815 Beliau dikenal luas sebagai imam besar dari Masjidil Haram, Mekah Dan dikenal dengan julukan Sayyidul Hijaz atau Penjaga Hijaz Sebuah wilayah di barat Arab Saudi yang mencakup dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah Beliau juga terkenal sebagai ulama besar yang memiliki banyak karya Serta diterbitkan hingga ribuan kali Dan beliau wafat di Mekah pada tahun 1879 Kemudian dimakamkan di Mekah Yayi Haji Hashim Ash'ari, pendiri NU adalah salah satu muridnya Yang ketujuh, Sheikh Arshad Tawil Al-Bantani Al-Jawi Beliau lahir pada tahun 1851 di Tanara, Kabupaten Serang, Banten Dan meninggal pada 9 Maret 1934 Beliau adalah seorang ulama dan pejuang yang ikut berjuang dalam perang Cilegon Sejak 9 Juli sampai 30 Juli 1888 bersama dengan Kiwasid Tubagus Ismail dan pejuang lain dari Banten Beliau adalah murid dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Yang ke delapan, Tubagus Ahmad Khotib Al-Bantani Beliau juga dikenal dengan nama Kihajitu Bagus Ahmad Khotib Lahir di Pandeglang, Banten pada tahun 1855 Dan meninggal pada 19 Juni 1966 Dan dimakamkan di kawasan Masjid Agung, Banten Beliau adalah Residen Banten yang diangkat oleh Presiden Soekarno Pada 16 September 1945 Lain itu juga beliau pernah duduk di Dewan Pertimbangan Agung DPR Gotong Royong Yang disingkat menjadi DPR GR Juga di MPRS dan BPPK Beliau juga merupakan pencetus pendirinya Majelis Ulama Perusahaan Alim Ulama atau PAU Kesembilan, Nyimas Gamparan Beliau terkenal dalam Perang Cikande Yang terjadi antara tahun 1829 sampai 1830 Perang terjadi karena Nyimas Gamparan Yang memimpin puluhan pendekar wanita Menolak tanam paksa Yang diwajibkan Belanda untuk penduduk peribumi Dan memiliki markas persembunyian di wilayah yang sekarang dikenal Dengan nama Balaraja Serangan-serangan yang dilakukan Nyimas Gamparan Dan pasukannya sangat merepotkan Belanda Yang kesepuluh, Nyimas Melati Beliau adalah pahlawan wanita yang berjuang Dalam sejarah perebutan kemerdekaan di wilayah Tangerang Merupakan anak perempuan dari Raden Kabal Yang mengikuti perjuangan ayahnya melawan Belanda Namanya sekarang diabadikan sebagai nama sebuah gedung Yakni gedung wanita Nyimas Melati di Jalan Daan Mogot Selain itu juga diabadikan sebagai nama sebuah jalan Yang terdapat kantor KPUD Kota Tangerang Itulah tadi 10 pahlawan nasional dari Banten Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!